Hai Hai guys kali ini saya akan memberikan tips pakan alami untuk ikan nila seperti contohnya daun ini kalau di daerah saya namanya kecombrong kalau di daerah kalian enggak tahu namanya apa tapi intinya semua ada daun yang yang memiliki permukaan halus bisa dimakan oleh ikan nila Hai sebenarnya banyak jenis dedaunan yang bisa dimakan oleh ikan nila contohnya seperti Hai seperti daun singkong nah seperti daun singkong Hai daun singkong terus daun pepaya Hai terus ubi jalar bisa terus pok daun-daun pakis juga bisa Hai sama sebenarnya banyak sih ndak hanya tapi yang saya sebutkan ini aja yang yang ada di sekitaran di sini aja ya selebihnya kalian bisa eksperimen lah di kolam kalian masing-masing fungsi dan tujuan untuk pemberian pakan alami ini untuk menekan harga tingginya pakan di pasaran sedangkan harga per karung saja yang untuk profit sekarang mencapai 196 per karung atau 30 30 kilo nah cukup gampang diberikannya tinggal lemparkan saja ke kolam tidak perlu disuapin karena ikan juga bisa 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 makan sendiri walaupun enggak punya tangan untuk daun pisang terkadang juga bisa dimakan untuk daun pisang tapi mungkin enggak terlalu selera ya daun singkong daun pepaya ubi jalar daun talas terus daun pakis intinya ada daunan yang memiliki permukaan yang halus itu saja